Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Mermaid in Love 2 Dunia episode ke-32, di mana Benji, Mermaid Ariel, dan Mermaid Mita berhasil ditangkap oleh Ratu Medusa dan Prinses Mermaid Stella yang jahat. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ya, kita lanjut ke alur cerita Mermaid in Love-nya. Check it out! Istana Mermaid sudah berhasil dikuasai oleh Ratu Medusa yang jahat. Mermaid Mita dan Benji sedang berada di Istana Mermaid untuk menyelamatkan Mermaid Norin dan Mermaid Westi. Untung saja Ratu Medusa dan Mermaid Stella sedang sibuk memerahi para dayang Istana Mermaid. Sehingga Ratu Medusa dan Mermaid Stella tidak menyadari keberadaan Mermaid Mita dan Benji. Para dayang tersebut dimerahi karena Ratu Medusa tidak suka dengan menu hidangan makanan para mermed yang disuguhkan kepadanya. Setelah selesai memarahi para dayang Istana Mermaid, Prinses Mermaid Stella meminta izin kepada Ratu Medusa untuk pergi ke daratan. Di sisi lain di Istana Mermaid, ada Benji dan Mermaid Stella yang sedang berusaha untuk membebaskan Mermaid Norin dan Mermaid Westi. Mermaid Norin dan Westi sangat senang melihat kedatangan Benji dan Mermaid Mita. Benji meminta mereka berdua untuk tetap tenang agar para pengawar Ratu Medusa tidak terbangun dari tidurnya. Dengan sangat hati-hati dan perlahan, Benji mengambil kunci gembok penjara Istana Mermaid. Akhirnya Benji berhasil mengambil kunci tersebut. Masih di dalam Istana Mermaid, ada Mermaid Ariel yang sedang mengendap-ngendap untuk menyelamatkan Mermaid Norin dan Westi juga. Namun sialnya Mermaid Ariel malah berpapasan dengan Prinses Mermaid Stella. Mermaid Stella langsung berteriak dan memanggil para pengawar Ratu Medusa untuk menangkap Mermaid Ariel dan membawanya kepada Ratu Medusa. Tak lama kemudian, Mermaid Ariel pun dibawa ke hadapan Ratu Medusa. Mermaid Ariel sontak terkejut dan sangat marah karena Ratu Medusa telah menduduki singgah sana milik Ratu Neptuna. Mermaid Ariel bilang bahwa Ratu Medusa sangat tidak pantas untuk menduduki singgah sana tersebut. Bahkan tanpa ragu dan takut sedikit pun, Mermaid Ariel menyuruh Ratu Medusa untuk turun dari singgah sana itu. Ratu Medusa malah tertawa mendengar perkataan dari Mermaid Ariel. Ratu Medusa berpikir bahwa Mermaid Ariel tidak tahu siapa sebenarnya Ratu Medusa yang merupakan ratu penguasa seluruh lautan. Kamu Mermaid Ariel bukan siapa-siapa dan bukan tandingan bagi Ratu Medusa. Mermaid Ariel bukannya semakin takut, Mermaid Ariel malah semakin berani untuk menentang Ratu Medusa. Mermaid Ariel bersikeras menekankan bahwa penguasa lautan yang sesungguhnya adalah Ratu Neptuna. Karena Mermaid Ariel terus menentang Ratu Medusa, Ratu Medusa memerintahkan pengawalnya untuk membuang Mermaid Ariel ke jurang laut. Agar tidak ada yang bisa menemukan Mermaid Ariel. Di sisi lain istana Mermaid, ternyata Benji dan Mermaid Mita juga ada dalam bahaya. Para penjaga penjara terbangun dan lantas menangkap Mermaid Mita dan Benji. Padahal sedikit lagi mereka berdua bisa berhasil membebaskan Mermaid Norin dan Mermaid Westi. Mermaid Mita dan Benji pun dibawa ke hadapan Ratu Medusa. Alangkah terkejutnya Benji melihat Mermaid Ariel ada di sana juga. Padahal Benji sudah berpesan agar Mermaid Ariel tetap di daratan. Ratu Medusa dan Prinses Mermaid Stella sangat senang melihat Mermaid Ariel, Mermaid Mita, dan Benji telah tertangkap. Ratu Medusa pun memerintahkan pengawalnya untuk membuang mereka bertiga ke jurang laut. Mendengar hal itu Mermaid Mita sangat ketakutan dan memohon agar Ratu Medusa tidak membuang mereka bertiga ke jurang laut. Namun meski demikian, Ratu Medusa tidak akan merubah keputusannya. Mermaid Stella bukannya menolong Mermaid Ariel, Mermaid Mita, dan Benji malah sangat senang ketika tahu bahwa mereka bertiga akan dibuang ke jurang laut. Ratu Medusa dan Mermaid Stella sepertinya terlalu meremehkan mereka bertiga. Tak lama kemudian, mereka bertiga berusaha untuk melawan para pengawal Ratu Medusa. Mermaid Stella terlihat sangat panik karena Mermaid Stella takut jika mereka bertiga akan berhasil melarikan diri lagi. Ratu Medusa segera mengucapkan mantra dan menyuruh pasukan ularnya untuk datang. Setelah itu, Ratu Medusa memerintahkan para ular itu untuk menyerang Benji, Mermaid Ariel, dan Mermaid Mita. Bisakah Mermaid Ariel, Mermaid Mita, dan Benji melarikan diri dari pasukan ular Ratu Medusa? Saksikan terus ya, kelanjutannya hanya di Mermaid in Love 2 Dunia. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!